Selamat sore Pada saat ini pukul 5 Di Kabupaten Bonembolango Provinsi Korontalo Di belakang kita Ada pegunungan, ada juga sawah Suasananya amat-sangat nyaman Bagi kita untuk menikmati daerah sendiri Tapi kami yakin Banyak dari kita yang masih belum tahu Apa itu Kabupaten Bonembolango Provinsi Korontalo Kita akan menyesalkan sebuah diskusi Atau dialog, tetapkan dialog singkat Ketinggalan tentang Kabupaten ini dan berbagai potensi Yang mereka miliki yang insya Allah Menjadi salah satu keunggulan di Indonesia Bersama saya sore ini Kita Didatangi atau juga tuan rumah kita Adalah Ibu Ros Dari Binas Pertanian Kabupaten Bonembolango Selamat sore Ibu Kemudian juga Pak Banu Dia adalah juga pejabat dari Dinas Perindak Kabupaten Bonembolango Dan juga Ibu Anas Triarti Dia adalah direktur pertama dari PT. Raja Tadi Saya sendiri Yasmin Adansha Adalah chairman dari World Heritage Youth Network Kita bincang-bincang ya Bapak Ibu ya Santai saja Sampai nikmati Sebetulnya kalau Ibu Sekebak itu sudah biasa Kalau kami dari Jakarta Ini luar biasa Yang biasa macet Solusi Dan bising Sekarang Segar Tenang Sangat bisa diintimati Kira-kira bisa diceritakan Tidak Pak Potensi Atau Ibu ya Potensi Dari Bonembolango Baik Bonembolango ini Berada di wilayah timur Provinsi Gorongkalo Dan kami bangga menjadi warga Bonembolango Karena dibawa kepemimpinan Hamimpo Wakil Bupati Dan Muhammad Kelautono Sebagai wakil Bupati Banyak membawa berkah Dan prestasi Salah satunya Menggagas bahwa Kita punya potensi Unggulan Ternyata Dan potensi itu Ada Kopi Robusta Menariknya bahwa Kopi Robusta Ini berada Di kawasan Tan Di sana Banyak potensi Yang lain Nanti akan dijelaskan Dari sisi Pertama Tapi Saya dari Industri Unggulannya adalah Kopi Pinogu Kopi Pinogu sampai ini Sudah memiliki Indikasi geografis Dari Kemen Puma Untuk menjaga Dan memberikan Profesi Perindukan hukum Terhadap Potani Kopi Pinogu Yang kita tahu Kopi Pinogu itu Harus ditempu Dalam Waktu yang Cukup lama Antara 6-8 jam Kalau kita lewat Projek Sehingga Kopi Pinogu ini Menjadi produk Yang Mengandung Makna yang Sangat heroik Karena bagaimana Perjalanan Kopi Pinogu Yang sangat luar biasa Yang kedua Kopi Pinogu Juga Dikelola Dengan organik Karena Ini jauh Dari Perketaan Jauh Dari Pengenalan Pupu Kimia Pestisida Sehingga Pengelolaan Kopi Pinogu Itu Dilakukan Secara Organik Saya kira Mungkin Itu Sekadar Gambaran Tentang Bonebulango Dan Produk Baik Ini sudah Digamarkan Secara Singkat Dan Ada Beberapa Kata Kunci Yang bisa Kita Catat Ada Kata Heroik Dan Ada Kata Organik Ibu Ruh Bisa Menambahkan Bagaimana Heroiknya Proses Penanaman Kopi Tersebut Terima Kasih Kopi Pinogu Organik Ini Mulai Ditembangkan Belum Terlalu Lama Sejak Keputus Bupati Hamim Kou Dan Wakil Bupati Kirat Wakabone Itu Sudah Mulai Dieksplor Mengenai Keunggulan Kopi Pinogu Selama Ini Tidak Pernah Dieksplor Kopi Pinogu Organik Itu Mulai Dieksplor Karena Setelah Diteliti Bahwa Cita Rasa Dari Kopi Organik Itu Sekitar 84% Dan Akhamdulillah Kandungan Cafe Hanya Sekitar 0,63% Itu Artinya Bahwa Orang Pengkonsumsi Kopi Yang Ada Gambuan Lampung Itu Tidak Masalah Menikmati Kopi Pinogu Dan Kopi Pinogu Yang Ada Di Kabupaten Bonebo Lango Ini Memang Jumlahnya Sedikit Untuk Karena Kita Luasannya Hanya Kecuali 200% Dan Dan Memang Organik Itu Unik Produksi Tidak Seperti Kopi Kopi Yang Ada Di Tempat Yang Lain Terlimpah Kita Kadang Kadang Ketika Untuk Kemudian Harus Berkomunasi Dengan Petani Petani Yang Ada Di Sana Dan Insyaallah Kami Dengan Kedatangan Kami Ke Kecamatan Pinogu Itu Dalam Rangka Mengerikan Bacuan Kemulangan Petani Agar Ketempat Kopi Petani Itu Bisa Terjaga Baik Bagi Anda Pencinta Kopi Pasti Anda Paham Apa yang Sampai Kamu Terus Barusan Bahwa Kandungan KPN Hanya 0,063% Sangat Rendah Dibanding Kopi Kebanyakan Kemudian Cita Rasanya Tadi 84% Kategorinya Excellent Jadi Ini Bagi Pencinta Kopi Berbapun Sebuah Hal Yang Luar Biasa Yang Lain Tadi Dukang Sampaikan Bahwa Kopi Pinogu Sudah Mendapatkan Sertifikat Indikasi Geografis Berarti Dia Menentukan Perlindungan Hak Kekan Black Wall Yang Sangat Penting Bagi Produk Ini Untuk Kemudian Sekarang Kita Coba Berhalik Pada Ibu Ana Sriarti Selat Diri Kerajaan Tani Sebuah Perusahaan Yang Sangat Fokus Pada Pemberdayaan Petani Bahkan Pada Penciptaan Kedaulatan Pangan Ibu Ana Kira-kira Bagaimana Pandangan Terhadap Bonebo Langho Secara Umum Dan Bukan 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 Potensi Pengembangannya Akan Lebih Mudah Lebih Tepat Khusus Untuk Kopi Saya Begitu Melihatnya Apa ya Saya Punya Rasa Punya Rasa Punya Pemikiran Ini Akan Menjadi Kopi Yang Aku Luar Biasa Tinggal Sebuah Sentuhan Yang Menceritakan Bagaimana Kopi Ini Bisa Lebih Terlihat Lebih Baik Dari Yang Lain Disini Juga Ada Sebuah Sebuah Aura Heroik Tadi Yang Membuat Mungkin Orang-orang Luar Akan Semakin Tertarik Untuk Meminumnya Bahwa Dengan Meminum Kopi Ini Rasa Atau Semangat Kita Ini Akan Semakin Lebih 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 Bersemangat Lagi Mungkin Itu Yang Harus Kita Buat Sehingga Kopi Ini Bisa Lebih Lebih Bunya Lagi Ini Menarik Jadi Sebetulnya Ada Sebuah Latar Belakang Kopi Ini Baik Dari Sejarah Maupun Perjuangan Untuk Membuat Kopi Ini Sendiri Ada Rasa Heroismenya Kira-kira Menurut Ibu Selatu Kalangan Industri Atau Swasta Apa Yang Pergabukan Oleh Pemirsa Daerah Bony Bolog Menurut Saya Yang Pertama Adalah Membuat Sebuah Cerita Ini Lebih Menarik Lagi Artinya Cerita Ini Coba Kita Buat Dalam Sebuah Kemasan Yang Tidak Lalu Panjang Yang Singkat Tapi Diceritakan Tentang Kerebatan Atau Bagaimana Kita Mendapatkan Kopi Penuh Ini Dengan Cara Yang Sangat Panjang Sehingga Oke Jadi Teman-teman Atau Bapak Ibu Sekalian Kalau Sudah Tergambarkan Secara Jelas Dari Sesi Proses Perkembangannya Sebagai Perdagangan Dan Pernama Sangat Memiliki Peran Dalam Perkembangan Pertama Khusususnya Dan Secara Pengembangan Kabupaten Kodimolano Torsi Korontalo Mudah-mudahan Ibtian ini Menjadi Salah satu Contoh Terbaik Di Indonesia Bagaimana Pengembangan Semua daerah Bagaimana Pengembangan Semua produk Sehingga Tidak hanya Menjadi produk Kebanggaan Nasional Tapi Bahkan Menuh dunia Kita Tunggu Terima kasih Dari Wucin TV Sampai Di acara Yang Lain Salam